Sejak diberlakukannya analog switch off pada 2 November lalu di wilayah Jabodetabek, kini masyarakat sudah beralih menggunakan televisi digital dengan menggunakan set-top box atau STB. Warga menyebut televisi digital menyajikan visual yang lebih jernih. Pemirsa pemerintah telah melakukan ASO atau analog switch off, yakni pemindahan televisi analog ke televisi digital tahap ketiga di wilayah Jabodetabek pada 2 November lalu. Pemindahan televisi analog ke televisi digital ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang cipta kerja. Maka dari itu untuk masyarakat luas, selain dapat membeli televisi digital secara langsung, masyarakat juga bisa membeli set-top box agar tayangan televisi di rumahnya menjadi lebih jernih dan bervariasi. Nah untuk mengetahui tentang kualitas tayangan setelah menggunakan set-top box dan televisi digital ini, mari ikuti saya. TV sentra box ini ya bagi saya menurut saya bagus sekali. Karena gambar kualitasnya bening, tidak ada krese-krese kayak TV yang lama lagi. Cuma ya enggak semuanya warga bisa mendapatkan sentra box, ya mohon pemerintah yang enggak punya sentra box. Kalau bisa dibagikan ke warga yang belum memilikinya aja. Misalnya sih memang kalau TV digital itu kan lebih bagus ya daripada analog. Mulai dari gambar, terus dari susunan dari ininya kan sudah pasti ada posisinya keberapa-berapa. Jadi enggak usah setting lagi kan ini langsung ya. Nah pemirsa, dari masyarakat rata-rata mengaku setelah menggunakan televisi digital dan juga televisi yang sudah dipasangkan dengan set-top box, gambar tayangan mereka menjadi lebih jernih dan juga bervariasi. Kini masyarakat dengan golongan menengah ke atas atau masyarakat mampu dapat membeli set-top box yang sudah beredar di pasaran atau bisa langsung membeli televisi digital. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah, Menteri Kominfo Joni Plate mengatakan sudah menggelontorkan jutaan unit set-top box yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, program ASO atau Analog Switch Off ini merupakan program pemerataan pembangunan infrastruktur penyiaran dan dengan hadirnya televisi digital ini menjadi lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi. Dari Jakarta, Rona Marina, Yahdin Safrizal, Metro TV.